Intro Oke, narik kita bawa ke WTR aja boleh gak obrol ini tadi? Jadi gitu, kalau misalnya kita lihat Mas, karena kan kemarin Mas Sasso sempat bilang tuh ya bahwa Paling dia ada peluang lah untuk Anies Baswedan dan kita melihat Mas Sasso ini sebagai representasi dari Bumega gitu Tapi kemarin bujuk-bujuk gitu ya, Bumega seperti itu gitu Mungkin Bumega sebenarnya apa yang disampaikan tidak ditujukan pada Anies Tapi pada masyarakat Indonesia, pada kami-kami yang kader gitu Jangan-jangan ada suara berbeda yang jalan-jalan Lo jangan buru-buru gue deh, jangan nyuruh-nyuruh Dan ngatur-ngatur deh, bahwa ibu artinya masih berkontemplasi, ibu masih terus memikirkan Dan ibu sangat serius kalau memikir soal mengusung calon pilkada atau calon presiden dan lain-lain Kita lihat sendiri, PDI Perjuangan dianggap tanpa kulit lambat dalam mengusung calon kader dan lain-lain Internal maupun non-kader Dan itu karena memang betul-betul kita pikirkan, karena kita memikirkan bagaimana ke depan Apakah bisa menjawab tantangan daerah tersebut, problematika masyarakat di sana dan lain-lain Jadi sebenarnya itu aja lah, sabar-sabar aja lah Itu rame, itu rame dan menarik banget ya Kalau kita bicara hanya purely elektabilitas, saya rasa ya itu bisa mengalahkan siapa saja yang maju lah ya Tapi kan kembali lagi, bagi PDI Perjuangan sebagai partai ideologis, partai kader Elektabilitas atau kemenangan itu penting, tapi bukan yang utama Yang utama adalah tetap berada di dalam satu garis perjuangan Mas Arief, kita juga masih menunggu ya Mas Arief, kalau misalnya hitung-hitungannya kira-kira akan seperti apa nih? Keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Apakah akan tetap pada nama Anies, Rano mungkin, atau akan berbeda? Saya kira dua hal pertimbangan elektabilitas dan loyalitas Dan kemudian akan ada titik kompromi atau ruang temu politik Bisa jadi Mas Anies dipasangkan dengan kader ideologis PDIP Misalnya ada Sapa, Rano Karno, ada Burisma dan lainnya dan sebagainya Atau kemudian di ruang-ruang kompromi politik lainnya Kalau kemudian tetapi faktor lainnya saya kira banyak di PDIP ini Banyak kader-kader juga yang memiliki bobot politik tinggi Misalnya Ahok elektabilitas juga tinggi Di survei Litbang Kompas sebulan lalu dia 20% jauh dengan Ridwan Kamil Bukan dianggap cukup rawan? Iya memang dari sisi komunikasi politik Ahok ini cukup, bukan cukup rawan Kerap kontroversial sehingga merepotkan partai termasuk jurubicara partai PDIP tentunya Artinya kalau melihat psikologi dari PDIP ini termasuk juga kebiasaan Atau rutinasi yang biasa diambil oleh Bu Mega Akankah kemudian mengajukan kadernya sendiri? Atau justru akan berada pada garis melawan itu tadi konteksnya? Saya kira garis kader akan menjadi prioritas Tetapi konteks perlawanan politik juga akan diperhitungkan Karena itu paling ideal tentu mengkombinasikan antara perlawanan dan kader Karena kalau mengusuk Anies Pasweda kan PDIP bisa dianggap sebagai hero di penelamat Itu juga menjadi pertimbangan? Saya kira iya di tengah situasi saat ini misalnya ketika partai lain bergabung di koalisi besar 12 partai di koalisi Indonesia Maju Plus mengusung RK dan Soswono Tentu Anies menjadi antitesa dari koalisi besar ini Dan ketika PDIP mengambil Anies tentu menjadi hero dalam politik Pilkada DKI Jakarta Baik banget jadi kira-kira kapan nih akan disebutkan namanya nih Pilkada DKI Jakarta Bisa-bisa tanggal 29 hari terakhir Kita tunggu aja Jadi kita sama-sama penasaran sampai lasmini Ya tadi ini seperti itu ya Oke baik Penasaran sampai lasmini Thank you Terima kasih Bang Jiko Mas Arin terima kasih Sebelum kita akan mengakhiri jumpa kita di Apa kabar Indonesia pagi Terlebih kami menyamparkan kami Andi Kumala yang akan membawakan program kabar utama pagi Mala Ya selamat pagi Sira dan Ayah Untuk kabar utama pagi hari ini ada sejumlah informasi yang layak untuk disimak Di antaranya adalah update terkait dengan seorang ibu yang juga penyandang disabilitas Mengalami pembegalan di Surabaya Jawa Timur Kita akan mengupdate bagaimana kondisi pasca kejadian tersebut Dan juga perjuangan seorang siswi pelajar SMA Yang diduga mendapatkan atau mengalami pemerkosaan oleh oknum anggota polisi Yang juga merupakan ayah tirinya sendiri Saat lagi di kabar utama pagi kita kembalikan dulu ke Sira dan Ayah di studio Oke patut disimak di kabar utama pagi bersama dengan Andi Kumala Kalau begitu kami berdua pamit Saya Maria Segas Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Masih go